Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Riu ya Mr. Riu ya, kali ini kita sampai ke step 9 step 9 yaitu adalah perdoman alogaritma biar FVP ya jadi itu ada 7 poin lah kakak ya, ada 7 poin biar video-video kita FVP sesuai alogaritma tiktok ya, harus ada 7 poin yang penting yang harus kita lakukan yaitu 1 yaitu fokus 1 tema kakak fokus 1 tema, contoh kalau saya kan alat-alat konten ya, fokus itu aja jangan gandangkan yang lain karena semakin kita konsisten dengan satu tema ya, yang dipilih alogaritma tiktok akan semakin mengenali jenis konten kita dan bisa menyalurkan ke audiens yang tepat ya, jadi kita kan dibantu sama tiktok untuk mencari atau dicarikan audiens yang tepat gitu ya, yang pertama kedua yaitu kuatlah tiga detik pertama yang nge-hook ya huk di tiga menit pertama ya jadi huk itu maksudnya itu adalah tandang ya orang nonton video kita sampai habis itu adalah tanda kalau penonton suka sama video kita berkualitas jadi huk itu seperti apa ya sesuatu yang ini cari tanyakan sebuah pertanyaan ya kakak kalau pakai mic kakak kalau ini ya contohnya ini seperti ini kakak kalau pengen konten videonya berkualitas gunakanlah mic seperti itu ya contohnya ya oke langsung saja ya ke tiga ya gunakan hashtag ya maksimal 4 kali aja kalau saya menggunakan saya berjualan mic itu contohnya mic hashtag jangan ini ya hashtag jangan hashtag agb hashtag viral itu salah ya bener-bener kalau saya jualan konten yaitu hashtag mic hashtag mic seperti ini ya hashtag mic hashtag mic wireless itu yang bersifat khusus yang bersifat umum yaitu dua bersifat umum dua bersifat khusus ya yang khusus tadi hashtag mic hashtag mic wireless yang bersifat umum hashtag peralatan konten hashtag alat-alat konten seperti itu ya oke kemudian yang keempat adalah balas komentar itu sangat penting kakak ya jadi kita harus sering-sering membalas komentar ya biar kita itu dinilai profesionalisme ya sama penonton kita ya dan supaya kita itu loyal ya sama audiens kita kemudian yang kelima adalah sound viral kita gunakan sound yang viral ya sound yang viral tapi jangan lupa volume-nya dikecil sound yang viral volume-nya dikecil ini biasanya banyak yang digunakan untuk supaya membantu kita video kita biar IPV kemudiannya jam operasional ya jam operasional atau jam upload itu juga membantu ya contoh step hari Senin step hari Senin itu jam yang membantu sekali ya saat orang-orang banyak melihat video TikTok itu jam 12 malam sampai jam 1 pagi terus kemudian jam 5 sampai jam 6 kemudian jam 12 siang sampai jam 1 siang kemudian jam 6 sampai jam 9 sore ya kemudian dari Selasa jam 12 sampai jam 2 jam 5 jam 5 sampai jam 6 terus kemudian jam 11 sampai jam 1 kemudian jam 5 sampai jam 6 kemudian jam 8 sampai jam 9 itu hari Selasa hari Rabu adalah jam 1 jam 12 sampai jam 1 malam pagi jam 5 sampai jam 6 jam 12 sampai jam jam 13 jam 1 kemudian jam 5 sampai jam 7 jam 8 sampai jam 9 itu hari Rabu hari Kamis jam 6 sampai jam 11 jam 6 pagi maksudnya terus kemudian jam 11 sampai jam 12 kemudian jam 6 sampai jam 10 itu hari Kamis ya sekarang hari Jumat jam 5 pagi jam 11 sampai kemudian jam 4 jam 11 Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 kemudian jam 5 sampai jam 6 jam 8 sampai jam 11 hari Minggu kemudian hari Minggu jam 12 sampai jam 1 jam 5 sampai jam 6 jam 8 sampai jam 12 jam 6 sampai jam 8 jam 12 sampai jam 1 jam 7 sampai jam Intinya itu Garis besarnya adalah Pagi kita harus buat Siang buat Sore buat Malam buat Jadi intinya itu Kita harus Ditutup untuk Buat piti ya Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam Itu wajib kita buat Garis besarnya Seperti itu ya Kemudian adalah Yang nomor tujuh adalah Yang paling penting Membuat konten itu Harus konsisten Harus konsisten Kita gak boleh Berhenti membuat Karena Istilahnya Konten itu seperti Akar ya kakak Menurut saya Seperti akar mohon Jadi kalau mohon Akarnya semakin banyak Jadi buahnya juga akan Semakin banyak juga Semakin banyak akar Akar itu akan Mengeluarkan satu buah Akan bisa lebih dari satu buah Jadi Semakin banyak konten Semakin Kita akan bisa memetik hasilnya Semakin banyak Semakin banyak Semakin banyak Rantingnya Semakin akan Banyak buahnya Jadi Ranting akan menghasilkan Buahnya Banyak apa ya pak? Saya Barisan Kenata Apa Banyak apa ya pak? Tripod TNW A16 ini Tripod Tripod Topsis Yang paling laku Paling tercari Dan Storknya sering habis Yang nyukung Ini baru yang datang Kakak Ada di Kakak Follow Kakak Cek di kanjeng kuning saya Ini pasti terbaik Ini pasti terbaik Ini pasti terbaik Ini ada 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 Oh Keren Tuala Tuala Berlututnya Nyalain Ini Oke Lututnya Ini ada On Ovenya Tinggal tarik Kebawa Off Tarik atlas On Lengkap Oke, ini lengkap sekali ya, ada hand stabilizer ya, ada hand stabilizer ya, ada hand stabilizer ya, tapi tidak akan boyang. Kemudian ini bisa berputar 360 derajat. Ini bisa berputar 360 derajat, kan? Oke, kemudian ini panjangnya, ini juga bisa buat kamera, panjangnya 1,5 meter, kan, 1,5 meter. Panjangnya ini 1,5 meter, kan, kan? Ini patah masih keren, tapi keren-keren juga. Mantap, kemudian kakinya bisa dibuat tripod. Ini tripodnya gede ya, kakinya gede, tripod kakinya gede, jadi insya Allah kuat, tidak akan boyang, dan akan jatuh ya. Oke. Jadi mumpung ini masih ada, kak, yang di order ya, mumpung masih ada, karena ini teripotong sister fight ya. Oke, kak, sampai ketemu lagi di step ke-10 ya. Sukses selalu dan pantang menyerahkan. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Terima kasih.